Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Pemirsa yang berbahagia, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang ilmu syaraf Pada pertemuan sebelumnya, kita telah menjelaskan tentang macam-macam bina'ul af'al Dan pertemuan yang terakhir, kita telah membahas tentang bina' sahih Berikutnya kita akan membahas tentang bina' al-mu'tal Semoga masih ingat, kemarin sempat kita sebutkan definisinya Bina' mu'tal, sebagaimana namanya, dari kata'illah Bina' yang di sana, yang dalam susunannya terdapat huruf'illah Kita ulangi definisinya Ma' dakhala fi tarqibihi harful illa Bina' bentuk pola fi'il yang dalam susunannya terdapat huruf'illah Bagian ini yang perlu kita catat Dalam susunannya terdapat huruf'illah Kemudian, telah kita sebutkan bahwa huruf'illah ada tiga Ada alif, ada waw, dan ada yak Alif, waw, yak Kemudian kita juga pernah membahas Bahwa standar wazan untuk fi'il Ada tiga huruf'illah yang diwakili dengan fa'in, dan lam Nah, dengan mengetahui posisi Perbedaan posisi huruf'illah apakah nanti di fa'in, ataukah di lam Maka, nanti kita akan merinci macam-macam Bina' mu'tal Karena definisi Bina' mu'tal Yang di dalamnya, yang dalam susunannya ada huruf'illah Baik, huruf'illah itu menggantikan posisi fa' Posisi ain Posisi lam Baik, huruf'illahnya cuma satu Atau dua Baik, kita akan sebutkan Macam-macam Bina' mu'tal Ditinjau dari perbedaan letak huruf'illah Yang mewakili Yang menggantikan fa'nya, ainnya, atau lamnya Pemirsa yang berbahagia Dilihat dari perbedaan posisi huruf'illah Apakah di fa'in, ataukah lam Maka Bina' mu'tal ada empat macam Yang pertama adalah Bina' al-mital Bina' al-mital Bina' misal adalah Bina' mu'tal Yang huruf'illahnya Berada di depan Saya tuliskan fa'in lam disini Fa'in lam Bina' misal Itu bina' mu'tal Yang huruf'illahnya mewakili fa' Berada di depan Atau bisa kita tulis Definisinya Ma' kan'ah fa'uhu harful'illah Ma' kan'ah fa'uhu harful'illati Bina' yang fa'nya Bagian fa'nya Adalah huruf'illah Contohnya seperti apa Contohnya Bisa huruf'illahnya Wa'u Atau yak Nah Dilihat dari huruf'illah yang berada di depan Bisa wa'u atau yak Contoh yang huruf'illahnya Wa'u Misalnya Wa' Lo' A Kemudian Wa' Ada Contohnya ya Kemudian bisa juga huruf'illahnya berupa Ia Contohnya misalnya Ya Bi Sa Ya 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 Bisa Kemudian contoh yang lain Ya Sa Ro Ya Karena Huruf'illahnya Adalah wa'u Maka Sering juga diistilahkan dengan Al-Mithal Binak-Mithal Al-Wawi Binak-Mithal Yang didauli huruf Wa'u Demikian pula Karena huruf'illahnya adalah Ya Sering juga diistilahkan Dengan Al-Mithal Al-Iya'i Al-Mithal Al-Iya'i Ini kembali kepada Perbedaan Huruf'illah yang berada di Depan Kemudian Jenis Binak yang kedua Adalah Binak Al-Ajuwaf Binak-Al-Ajuwaf Kalau binak-Mithal Itu huruf'illahnya Mewakili Fa' Berada di depan Fa'nya Sedangkan Binak-Ajuwaf Itu huruf'illahnya Mewakili Ain Huruf'illahnya Mewakili Ain Kita tuliskan definisinya Ma' Kana' Ainuhu Harfal Illa' Yaitu binak Yang Ainnya Berupa huruf'illah Kalau ini fa'nya Berupa huruf'illah Ini ainnya Berupa huruf'illah Kemudian Untuk binak-Ajuwaf Bina-Ajuwaf Kita Tidak Menjumpai Tengahnya itu Wawu Atau Yak Namun yang menjadi acuan adalah Fi'il mundoreknya Disana ada Ajuwaf Al-Wawi Contohnya Adalah Kola Kola Yang nanti Fi'il mundoreknya Yakulu Kita perhatikan Disini huruf'illahnya Alif Kemudian ketika Berubah menjadi Fi'il mundorek Berubah menjadi Wawu Contoh yang lain Koma Fi'il mundoreknya Yakumo Fi'il mundoreknya Yakumo Kita perhatikan Huruf'illahnya Awalnya Alif di Fi'il mundorek Kemudian Di Fi'il mundorek Berubah menjadi Wawu Model yang semacam ini Diistilahkan dengan Diistilahkan dengan Al-Ajuwaf Al-Ajuwaf Al-Wawi Al-Ajuwaf Al-Wawi Kenapa Ajuwaf Wawi Karena Fi'il mundoreknya Huruf'illahnya Berubah menjadi Wawu Al-Wawi Al-Ajuwaf Al-Wawi Al-Wawi Al-Ajuwaf Al-Wawi 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 Menjadi Yabiyum Jual beli Jual beli Kemudian Contoh yang lain Malah kalau fi'il mundur M jadi yamilu yamilu condong yang seperti ini diistilahkan sebaliknya yaitu ajwaf al-ya'i sebagaimana yang ini ajwaf wawi karena pada fi'il mundur Mnya berubah menjadi wawu ini diistilahkan ajwaf ya'i karena fi'il mundur Mnya huruf ilahnya berubah menjadi iya terus bagaimana kita bisa mengetahui ini ajwaf wawi ini ajwaf ya'i tidak ada cara lain selain dengan kemudian membuka kamus dan menghafalnya karena yang seperti ini sifatnya hanya taklit kita mengikuti bagaimana orang Arab mengucapkannya dia kadang mengucapkan dengan wawu ko layakulu ko mayakumu ada juga kata yang dia ucapkan dengan yak ba'ayabiu mala yamilu namun semuanya sama yaitu huruf bina'i ajwaf hanya saja kadang berubah menjadi yak dan kadang berubah menjadi wawu baru dua yang bisa kita bahas untuk bina'i mu'tal insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya semoga bermanfaat wa sallallahu ala alaihi wa sallam selamat menikmati